Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bapak Akmal Nur yang kami hormati Terima kasih atas ketika waktunya Untuk kemudian hari ini bersedia untuk Dilaksanakannya wawancara Observasi yang nanti insya Allah akan Dilakukan di kelas Meminjit Ini nanti kita akan berdiskusi Kemarin Pak Akmal menyampaikan bahwa Ada hal yang ini didiskusikan Sebelumnya saya perkenalkan dulu Nama saya Didik Sriwutomo CKP AK7 Dalam hal ini akan melaksanakan Observasi terhadap Salah satu guru yang ada di SMK Negeri Dua Bandar Lampung Rekan kerja saya Bapak Akmal Nur Baik, kemarin Pak Akmal Sempat kita Berdiskusi Terkait akan adanya observasi Terus kemudian Pak Akmal menyampaikan Akan Apa Kalau bisa kita ketemu dulu Pak Didik Nah Mungkin bisa disampaikan Pak Akmal Tentang tujuan kita Untuk pertemuan Ya Pasca Pra-observasi ini Apa yang kemarin ingin disampaikan Pak Akmal? Ya Jadi Untuk Apa Supervisi Pak Didik Di kelas Jadi mungkin ada beberapa poin Yang perlu kita sepakati Atau penyamaan persepsi dulu Yang pertama mungkin Saya mungkin Mau dilihat Bagaimana Cara saya atau strategi saya Mengembangkan pembelajaran Yang sekarang kita gunakan Itu Kurukul Merdeka Jadi di Kurukul Merdeka itu Sudah di Haruskan kita Bisa Mengajar itu Menjawab kebutuhan Siswa gitu Kebutuhan belajar siswa Jadi mungkin Fokusnya dulu Saya minta Di Rekam atau Di Apa lagi namanya Diobservasi di bagian Berarti nanti Secara Sintak pembelajarannya Atau urutan pembelajarannya Berarti Menggunakan Sintak Merdeka Tadi ya Sintak termasuk Kurukul Merdeka Dan sintaknya Merdeka juga ya Berarti Terus Dalam persiapan itu Ada Tidak hal yang kemudian Menurut Pak Akmal Yang Masih Apa ya Perlu Pak Akmal persiapkan Atau Ini Apa sih Yang Masih menjadikan jalan Atau semacam Masalah untuk Pak Akmal Ya Mungkin Karena Ini ya Kurukul Merdeka ini Merupakan Bukan merupakan Ini sih Hal baru Tapi Kalau di Saya secara Pribadi Ya Kami harus Banyak belajar dulu Termasuk dalam Persiapannya Tadi Misalnya Bagaimana Menyusun Rencana Atau Modul ajar Yang berdefinisasi Selanjutnya Bagaimana Menyusun Misalnya Lembar kerja Praktek Yang bisa Mengakomodasi Semua kebutuhan Sisur itu Nah itu mungkin Menjadi Tantangan Tersendiri Buat saya Dan mungkin Sebagai Apa ya Mungkin saya Perlu banyak Berdiskusi Termasuk Pak Didi Mungkin nanti Tekan-tekan Sejawat itu Terkait bagaimana Sebaiknya Pembelajaran Berdiferenisasi Itu dilakukan Khususnya Kalau kita Di pembelajaran Wah biasa Apa yang disampaikan Pak Akmal Tadi Secara Gambaran Pak Akmal Sudah mempunyai Apa ya Gambaran Rencana Aksi Besok itu Seperti apa Ijin Pak Akmal Pertanya Tadi terkait dengan Persiapan Modul Apa Modul seperti Apa sih Yang akan Dikembangkan oleh Pak Akmal Modul pembelajaran Modul ajar Apa sih Yang akan Dikembangkan oleh Pak Akmal Agar sesuai Dengan Dengan Pembelajaran Yang akan kita Sampaikan besok Kalau mata pelajarannya Kan Besok itu Penerapan Rangkaian elektronika Khususnya Di Materinya Itu Di Rangkaian kontor Di rangkaian kontor Itu Di tujuan Pembelajarannya Itu Anak-anak Bagaimana Bisa Pertama Memahami Dulu Memahami Apa itu Rangkaian kontor Terus Aplikasinya Dimana Terus Komponen-komponen Yang dibutuhkan Untuk membuat Itu Apa Nah Setelah itu Anak-anak Bisa Melakukan Praktek Praktek Rangkaian kontor Dan Kalau sudah Selesai Praktek Anak-anak Bisa Menganalisis Hasilnya Atau Menyimpulkan Langkah Dari Rangkaian Yang telah Dikuat Itu Untuk Tujuan Pembelajarannya Mungkin Dan Untuk Pelaksanaannya Implementasinya Kan Menggunakan Alur Merdeka Jadi Mulai Dari Diri Mulai Dari Diri Itu Mungkin Dikegiatan Intinya Nanti Ada Proses Diagnostik Mungkin Apa Tes Awal Tes Diagnostik Kalau dulu Di Perkulung Para Di Pulau Baru Tapi Sekarang Tes Awal Itu Mungkin Diawali Dengan Itu Rencananya Saya Mau Membuat Yang Lebih Bukan Mungkin Dalam Bentuk Tes Tulis Atau Manual Seperti Itu Mungkin Saya Mau Kemudian Nanti Menggunakan Aplikasi Yang Online Gitu Kayak Sarana Dan Prasarana Kita Udah Melukur Belajar Dengan Internet Udah Ada Jadi Sesuai Akses Itu Untuk Mulai Dari Diri Terus Ada Eksplorasi Konsepnya Berdiskusi Tentang Rangkaian Itu Dibagi Kelompok Sampai Misalnya Tahap Aksi Nyatanya Nanti Terus Berdiferensiasinya Dimana Saya Merencanakan Berdiferensiasi Itu Kan Kalau Di Diferensiasi Itu Ada Diferensiasi Kontennya Materi Terus Ada Proses Ada Produk Mungkin Untuk Kontennya Sendiri Itu Kan Nanti Saya Bagi Anak Anak Itu Ini Misalnya Karena Masih Kesiapan Belajarnya Mungkin Agak Lambat Agak Cepat Mungkin Ini Rangkaiannya Sederhana Dulu Ini Mungkin Satu Satuan Dulu Kontennya Bisa Ini Dua Tuluhan Dulu Yang Bisa Dirakit Itu Untuk Komitim Untuk Prosesnya Mungkin Nanti Juga Kami Akan Atau Saya Akan Melihat Secara Langsung Atau Merespon Secara Langsung Anak Yang Memiliki Kebutuhan Pendampingan Yang Lebih Mungkin Tak Rasanya Banyak Memberikan Motivasi Semangat Menyelesaikan Itu Dan Yang terakhir Mungkin Di produknya Itu Nanti Pada Saat Menarik Kesimpulan Itu Jadi Bisa Presentase Sesuai Dengan Minat Apa Minat Dan Profit Belajarnya Misalnya Ada yang Membuat Video Ada yang Membuat PowerPoint Ada yang Membuat Poster Dan Sebagainya Mungkin Secara Strateginya Gambar Seperti Dari Apa yang Disampaikan Pak Akmal Luar Biasa Artinya Pak Akmal Sudah Merencanakan Dengan Baik Tadi Disampaikan Perjuan Pembelajarannya Adalah Siswa Memahami Terkait Dengan Konten Siswa Dapat Memasangkan Pratek Sampai Kemudian Mungkin Siswa Dapat Menyimpulkan Dari Hasil Pratek Yang Dilakukan Baik Terus Kemudian Kalau Area Pengembangan Yang Dikendaki Oleh Pak Mungkin Yang Pertama Saya Mungkin Butuh Observasi Di bidang Penggunaan Pertama Penggunaan Media Mungkin Saya Masih Kurang Di situ Sehingga Saya Masih Perlu Derajar Terus Saya Mungkin Kegiatan Inti Itu Mungkin Kayak Bagaimana Fokuskan Anak-anak Pada Materi Itu Termasuk Mungkin Penguasaan Klasik Saya Butuh Mungkin Di Observasi Di situ Sehingga Dipaskan Nanti Mungkin Ada Masukan Dari Pak Diding Terkait Dengan Penguasaan Kelas Terus Penggunaan Media Atau Teknologi Tapi Saya Berusaha Menggunakan Yang Semaksimal Yang Saya Bisa Cuma Mungkin Masih Saya Kira Masih Banyak Kekurangan Sehingga Perlu Observasi Lebih Lanjut Terus Termasuk Mungkin Dalam Penggunaan Alur Merdeka Itu Mungkin Ada Yang Balik Balik Atau Lancat Lancat Ada Mungkin Sebelum Ini Ini Kelihatan Intinya Termasuk Mungkin Yang Paling Penting Saya Masih Kurang Bagaimana Anak Itu Bisa Saya Kembangkan Berpikir Kritis Nya Berpikir Kritis Terus 4C Itu Kolaboratif Kritikal Tinggin Dan Seperti Itu Saya Masih Kurang Disitu Sehingga Mungkin Itu Memiliki Titik Fokus Untuk Pengembangan Dari Observasi Yang Pak Ija Akan Lantikan Selanjutnya Pak Katman Tentang Tadi Kan Disampaikan Oleh Bantuan Rencana Harus Menurut Hal Yang Mungkin Apa Istilahnya Perlu Persiapan Lebih Lagi Terkait Dengan Mungkin Kalau Saya Mungkin Pak Mal Sudah Sudah Mampu Lah Mungkin Hanya Untuk Mempersiapkannya Saja Mengatur Nah Dari Situ Strategi Apa Yang Dipersiapkan Agar Nanti Pembelajarannya Akan Kita Laksanakan Pada Perkembuan Besok Ini Dapat Kerjaan Dengan Anjar Strateginya Ya Strateginya Mungkin Yang Pertama Saya Banyak Harus Komunikasi Dengan Teman-teman Yang Mungkin Sudah Melaksanakan Juga Memperikan Masukan Terkait Membelajaran Diferensiasi Saya Kira Teman-teman Rekan-rekan Sejauh Kita Sudah Banyak Yang Mengaplikasikan Sehingga Saya Juga Mencoba Kalau Di Pembelajaran Praktif Itu Seperti Apa Ini Strategi Pertama Yang Kedua Mungkin Saya Perlu Mempersiapkan Lebih Detail Bagi Tentang Perangkat Perencanaan Yang Dari Belajarnya Terus Apa Lembar Kerjanya Termasuk Juga Faktor Pendukungnya Seperti Alat-alat Baktif Ketika Yang Diminakan Mungkin Itu Siapan-kesiapan Dan Masuk media Mungkin media Karena saya Masih kurang Itu Saya Banyak Mencari Dan Mencoba Minta Masukkan Dari Teman-teman Terkait Media Yang Pas Yang Bisa Menarik Minat Minat Si Selur Belajar Di Baik Luar Biasanya Sampai Pak Mal Artinya Pak Mal Apa Ya Secara Kesiapan Sudah Banyak Strategi Strategi Yang Kemudian Ya Diharapkan Nanti Tujuan Pembelajaran Itu Tercantai Mungkin Terakhir Pak Mal Terkait Komitmen Tertanggung jawab Pak Mal Terhadap Apa ya Tersampaikannya Tujuan Pembelajar Ini Apa Komitmen Atau Keinginan Dari Pak Mal Dari Pembelajar Pak Selakan Yang Pertama Saya Berharap Bahwa Kalau Mungkin Selama Ini Banyak Siswa Yang Apa Yang Tidak Aktif Yang Belajar Itu Dengan Melalui Pembelajaran Yang Saya Lakukan Ini Apa Yang Mau Diobservasi Ini Itu Bisa Bisa Membuat Anak Lebih Aktif Lagi Belajar Yang Pertama Yang Kedua Saya Harapkan Saya Anak Anak Bisa Mencapai Semua Capaian Pembelajaran Yang Dilarapkan Sesuai Dengan CP Yang Telah Ditentukan Yang Yang Ketiga Saya Mungkin Berharap Juga Bukan Cuma Apa Setelah Ini Selesai Pembelajarannya Tapi Mungkin Ada Tindak Lanjut Atau Pemberlanjutan Terbaik Terkait Dengan Perbaikan Yang Harus Dilakukan Setelah Pasca Kita Akan Bicarakan Apa Yang Saya Dilarapkan Terima Kasih Pak Luar Biasa Apa Yang Kita Rencanakan Semoga Dapat Berjaya Dengan Hancar Dengan Persiapan Yang Luar Biasa Saya Yakin Dengan Komitmen Pak Amal Untuk Kemudian Membawa Siswa Berhasil Itu Luar Biasa Terima Kasih Inilah Pawancara Terkait Dengan Prakservasi Yang Akan Dilaksanakan Kelak Kedepan Pada Waktunya Terus Kemudian Terima Kasih Banyak Untuk Pak Amal Terima Saya Agri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Waalaikumsalam